Di dalam sesi konseling sering saya mendengar kalimat dikatakan bahwa Tuhan tidak mendengar doa saya Pak. Ketika saya lelah, ketika saya dalam tekanan, sepertinya Tuhan tidak mendengar. Mungkin juga hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam doa-doamu, pengiringanmu kepada Kristus, engkau merasakan hal yang sama. Saya merasa Pak Pendeta, saya merasa Pak Anta, atau saya merasa tidak mendapatkan jawaban Tuhan dan Tuhan tidak mendengarkan saya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik yang pertama, ketika apa yang kau inginkan, belum kau dapatkan, atau Tuhan belum berikan, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Karena Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kalau engkau merasa bahwa Tuhan tidak mendengar, itu hanya perasaanmu saja. Karena jangankan mendengar, Tuhan berjanji dia Immanuel, dia ada di sekitar kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah seringkali tekanan masalah persoalan, membuat kita tidak lagi percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Alkitab atau firman Tuhan, ya dan amin. Maka jika Alkitab berkata, tongkat dan gadanya menyertai kita di tengah-tengah lembah yang kelam. Jika Immanuel itu artinya Allah beserta kita, maka Alkitab pasti benar, dia selalu berada bersama dengan kita. Hanya kita yang seringkali abai, atau tidak meyakini dia bersama dengan kita. Nah kembali Alkitab menjamin bahwa dia mendengarkan kita. Masmur Daud ketika Daud sedang berada dalam kesukaran, maka dia mengatakan di Masmur 34 ayat ke-18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Daud bukan hanya teori, dia bukan hanya dosen pengajar pengkotbah, yang mengatakan sebuah teori yang dia ketahui, tetapi dia adalah seorang yang mengalami. Bayangkan dikejar oleh Saul, ayah mertuanya sendiri, mau dibunuh, tapi dia tetap disertai Tuhan. Ketika dia bertemu dengan komplotan, gerombolan orang-orang jahat di sebuah gua, kita kenal gua Adulam, tapi justru Tuhan angkat dia menjadi pemimpin orang-orang tersebut. Ketika Daud juga punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul, tapi Daud memutuskan tidak mau membunuh, karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Maka perhatikan baik-baik, ungkapan apabila orang benar itu berseru, Tuhan akan mendengar, itu refleksi dari kenyataan hidup, bahwa Daud sering berseru kepada Allah, dan Allahnya mendengarkan seruan Daud. Hari ini Bapak Ibu Sudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap berserulah kepada Tuhan, karena dialah gunung batu kita, kota benteng kita, kota keselamatan kita, dan kubu pertahanan kita, dia akan tolong kita semua. Saya mau jamin Alkitab berkata, Tuhan mendengarkan seruan orang benar, Tuhan mendengarkan seruan doa kita juga. God bless you. Terima kasih. Tuhan mendengarkan seruan orang benar-benar, dan kubu pertahanan kita. Tuhan mendengarkan seruan orang benar-benar, dan kubu pertahanan kita.